jadi kalau misalnya mas kita beli, mas ada beli, maka nanti di korea akan disirim uang dari energi perusahaan namanya energi, itu 10 hari kalau di korea, kalau di indonesia 4 hari dikirim 150 ribu uang dikasihkan kepada 8 poin, maksudnya 8 itu 8 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dikali 150 ribu berapa? 8 kali 150 ribu berapa? berarti 900 ya pokoknya harga, harga mas ini tuh makanya setengahnya dari harga 1.200.000, karena yang setengahnya itu buat dibagiin lagi ini yang pertama, nah yang kedua, kalau misalnya mas Rasita dapat lagi nih cerita pertemuan terus beli, nah kemudian 10 hari berikutnya di transfer lagi 150 ribu, ini kalau yang, apa namanya, mesinnya mesin biasa yang JR, tapi kalau yang SD5-1 itu 1 poinnya 250 ribu saya dulu pernah ada tim 250 ribuan saya dulu pernah ada tim belinya di indonesia, uangnya masuk ke korea jadi kalau misalnya ada yang beli di hongkong, maksudnya ke korea karena buka rekeningnya di korea sama pokoknya kayak gitu apakah ada yang di jepang, ada yang misalnya di jepang nah ini yang ketiga di mesin yang ketiga, ini posisinya 1A ini 1A, jadi setiap orang dibeli mesin ini ke bawah 100 ribu semua ini yang kesini ke bawah 100 ribu semua nah di mesin yang ketiga, posisi mas Rasita bukan 1A lagi tapi udah 2A maksudnya apa 2A? 2 dikali 150, berarti berapa? 300 jadi 10 hari berikutnya nanti di transfer 300 kayak gitu terus di total-total misalnya nih di total-total, ini kemudian ngajab ini kemudian udah 10 mesin nah di mesin yang ke-11 1,2,3,4 direct langsung mesin ke-11 posisinya 3A 3A maksudnya apa? 3 dikali 150 berarti 460 jadi di bawah ini 400 ribu eh 450 semua iya nah di mesin yang ke-20 21 jadi terus bergerak kayak Kang Sutario sekarang udah 3 orang mas Rasita mas Rasita misalnya di mesin yang ke-20 mesin yang ke-20 mesin yang ke-21 udah 4A mesinnya apa 4? 4 kali wah tapi ini bisnisnya udah 4 dikali 150 berarti kurang lebih sekitar 600 ribu jadi orang yang kalo beli mesin ini 600 ribu loh ya won bukan rupiah lembur pirang dina iya nah terus total-total lagi berkembang 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 karena kan ini main sistem main sistem coba sistem tuh gini kita lanjutin lagi udah nyampe 50 di mesin ke-51 disini direct lagi posisinya 5A maksudnya apa? 5 kali 1 poinnya 105 kalo mesin yang SDPF1 yang 250 dikali 5 700 eh sejuta 200 50 ada orang beli mesin 1 komisinya sejuta setengah eh 15 juta ya kan sekarang sejuta 250 kalo dirupai berlangganya 50 juta kan bisnis apa Kang? jual mobil BMW aja di Indonesia yang harga 500 juta marketing itu cuman kebagian tendingnya sampai 8 juta ini kita cuman jual mesinnya kalo yang 48 juta ya ini kan mesinnya yang kita ingin nah setelah di total total mesinnya 6V 600 mesin nah mesin yang ke-100 nya 6A 6A maksudnya apa? 6 dikali 1 poinnya berapa? kayak gitu kan nah sistem itu ibarat gini contoh ngerti grep kan di Indonesia grep grep itu memotong daripada hasil pembayaran orang yang naik biasanya itu 20% contoh sekarang kalo ada orang yang naik grep misalnya kecilnya berapa? 20.000 lah 20.000 x 20% berapa? 4.000 kan? se Indonesia ada yang naik grep 1 juta ulangi di Indonesia ada yang naik grep 1 juta biayanya sama-sama 20.000 dipotong sama grep 20% 4.000 x 1 juta berapa? 4.000 x 1 juta berapa? 4.000.000 4.000.000 lah 4.000.000 belum nyampe ke hitungan 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 untuk nerangin ke masalah kita tadi cuma WF SLK ada yang mau beli mesin saya kan gak tau proses proses perkenalannya kan gak tau ya kan sistem berjalan sama kayak gitu nah nanti masalah kita pun bercerita ke mas Ade terus berjalan sampai akhirnya saya punya aset disebutnya di korea walaupun pulang saya masih punya gaji di korea ya ini misalnya kita abis kontrak ya kan kita udah punya sistem disini nah kita pengen pindahin buku tabungan bagaimana bisa jadi kita duduk manis dirumah dirimanya buku tabungan dirumah jadi di Indonesia ini saya mau pindahin punya tim saya yang di Indonesia dia mau dipindahin ID nya masih di Indonesia eh masih di korea mau dipindahin di Indonesia syaratnya gampang NPWP KPP sama buku tabungan di Indonesia selama biaya 70 dolar administrasi dolar nah cuman kalau di Indonesia pajaknya itu sampai 8% kalau bukan CP contoh kalau komisinya bisa 100 juta nih amin ya belum ya amin insya Allah ya amin saya juga pernah bukan sekali lah lumayan lah gitu ya nah 100 juta kalau 8% berapa 8 juta kan di korea di korea pajaknya 3% 3 juta artinya artinya solusi 5% kan saya mikir daripada bayar pajak lebih baik bayar zakat Jakat aja 2,5% kan gitu gitu lah nah jadi sistemnya tuh kayak gitu kan jadi kalau Kang Rasita istrinya ngembangin airnya di Indonesia Kang Rasitanya ngembangin sistemnya wah dasar insya Allah nanti kalau misalnya di Iksan saya mau kumpulin teman-teman nih di ngumpul orang misalnya misalnya saya datang sekalian saya nanti bulan November atau saya sampai tangan 4 disini Kang bisa gak datang tangan sekian gitu kumpulin teman-temannya nanti insya Allah saya datang untuk edukasi lah bahkan saya ada apa namanya progress kita udah buat rumus 8 bulan sekarang 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 6 6 7 12 Hahahaha Untungnya saya bawa laptop Situ aman Gak bawa laptop Ini pros Udah ada yang ngebuktiin mas Jadi dalam waktu kurang lebih Lapan bulan Kita bisa mencapai komisi Itu hitungan ya Bukan teoris Dengan kondisi Di korea loh Di indonesia aja masih banyak yang beli mesin Harga 63 juta Harga yang 48 juta Karena kontennya Ini saya lihat Terima kasih Oke Program Program 8 bulan Selamat menikmati Selamat menikmati 6 A Berarti 6 kali Satu sekit Ini rumus Ya Satu kali satu sama dengan Sistemnya satu Satu setiap bulan satu Satu aja gak usamanya Satu gak usamanya Satu Setiap bulan mengajak mereka untuk menjual satu unit jika semua orang menjual satu unit jadi sebelum satu udah gak usah banyak-banyak satu unit maka dalam waktu 8 bulan ini rumusnya seperti 6A di bulan Agustus kita hitung ini Kang Lasita bulan Januari beli bulan Februari ya ngajak satu Kang Adela misalnya komisinya berapa 2.900.000 nah saya bilang tadi yang harga mesinnya 48.500.000 harga komisi kalau di Korea 250.000 on kalau di Indonesia 2.500.000 kurang lebih 3.000.000 ini bulan Maret Januari Februari Maret Kang Lasita ngajak Kang Adela ngajak ngajak tuh ngajak sehat ngajak kaya nah komisinya berapa uang lah uang yang didapatnya 5.800.000 dari mana Kang 5.800.000 dari ini 2.900.000 dari sini 2.900.000 ini bisa diterangin gak apa sayangnya apanya sayangnya udah terang ini cuman nah kayaknya miring mungkin ya nah terus ngerti gak kira-kira sampai sini ngerti ya dari sini dari tadi kan 2.900.000 berarti nomor 2 kan nah pas di bulan Maret ininya 2.900.000 ditambah 2.900.000 jadi totalnya berapa 5.800.000 di bulan Maret terus di bulan April kayak gini ini ngajak 1 ini 1 ini 1 ini 1 berapa totalnya 14.900.000 dari mana dari ini 1 2.900.000 dikali 4 1 2 3 hasilnya ini oke paham ya sampai sini ya kemudian di bulan Mei nah di bulan Mei sama 1 pokoknya setiap bulan 1 aja gak usah banyak-banyak 1 aja maka total komisi yang didapat 31.900.000 makanya 1 x 1 sama dengan hitung-hitungan bisnisnya nah kemudian di bulan Mei Juni anda dan member dan tim lah ya masing-masing mendapatkan 1 bulan setiap 1 dari bulan Januari sampai bulan Juni udah seperti ini kemudian berapa yang didapat 81.200.000 pernah gak dapat gaji sebesar ini jadi kayak Kang Sutaryo sekarang proses perkenalan mesin berapa hari sehari kan ya atau berapa menit cerita-cerita akhirnya beli gak sampai 1 jam kan misalnya kalau diakumulasikan jam artinya kalau kita mau lembur itu bisa dapat gaji sama dengan lembur yang 50.000 loh sekarang Kang Rasita cerita ke orang misalnya Sabtu Minggu libur ah saya mau lembur cerita ke orang saya beli mesin gini-gini orang beli kan 150.000 kalau yang cash kalau yang kredit gimana kan kalau kredit komisinya nanti di akhir dibayar setelah lunas awal-awalnya itu DP doang kita lanjut kita lanjut ini di bulan Juni di bulan Agustus ini di bulan Juli posisinya udah seperti ini 64 unit 64 mesin lah di bulan Juli dengan posisi total penghasilan di bulan Juli 174 ini gak bisa dihitung lagi karena grafiknya udah kebawah jadi dengan akumulasi perhitungan seperti ini terus berapa total penghasilan dari bulan Januari ke bulan Juli kita hitung total komisi Anda adalah 7 bulan 310 juta pertanyaannya dengan kita kerja setahun di Korea dengan 6 bulan perbandingannya masih besarnya 6 bulan dan ini yang saya nasakan ini benar saya 5 tahun disini dengan hasil yang saya dapat kurang lebih setahun setengah hanya sampai 2 tahun itu lebih besaran yang 2 tahun nah pertanyaannya saya di perusahaan udah gak dapat jaji karena saya udah berhenti kan tapi disini Alhamdulillah masih terus dapat terus ibarat kerantung buka kan semakin lebat semakin lebar semakin lebar kayak gitu nah sehingga di bulan Agustus ini jumlah adalah jumlah minimal ini perkiraan minimal kan ada juga nanti orang yang sekarang kita cuma beli mesin yang JR tapi ada juga nanti yang beli mesin lebih mahal dari kita ada banyak itu saya pernah salah rasakan nah di bulan Agustus selamat sukses telah mempunyai posisi 6 nah itu kan terus kita lakukan lagi ini rencana kita wah kayaknya bisa nih Kang Rasita ya terus yang terjadi pemikiran kita seperti ini lancar kenyataan di lapangan ada ganjala kayak saya lah sama saya di Indonesia tuh hampir setiap waktu lah edukasi kemarin saya edukasi seorang pegawai bank dia punya wasir penyakit wasir sampai ngomong wah Kang salaman sama saya saya mau beli mesin yang 63 juta saya pengen jadi tim kandang udah salaman tinggal menggulap itu aja nih dia mau beli mesin yang 63 juta jadi dia udah sampai berhenti sangking sakit masir nah kenyataan di lapangan pasti nanti ada yang nolak kayak Kang Sutaria udah cerita ke temannya berapa orang temen-temen bandnya udah diceritain temen-temen deketnya tapi belum terbuka tapi karena tidak berhenti akhirnya tertemu Kang Rasita ya kan dari sekian orang yang nolak ada gak yang nolak ada itu udah sunatullah ada orang nolak ada orang nolak ada kanan ada kiri ada atas ada bawah itu udah sunatullah nah makanya yang penting kita jangan berhenti nah kalau saya berhenti dulu ah susah saya tuh dulu 3 bulan saya gak dapet orang iya cuman saya ketika ada pelakihan saya ikut hadir hadir alhamdulillah di bulan April saya dapet coba kalau berhenti di bulan 3 saya bisa seperti ini gak bola alam nah alhamdulillah saya tidak berhenti sampai sekarang sampai kemarin saya edukasi mau edukasi ke temen di Garut mau ngadain acara kayak gini sampai saat ini saya belum berhenti karena mengapa? karena ini usaha yang sudah saya rasakan kalau Kang Kasita nanti berhenti di Korea gak kerja dapat gak gaji 15 juta 20 juta enggak lah siapa yang mau gaji oh kita nya di Indonesia tapi kalau sistem yang berbicara maka akan bergerak saya punya pabrik enggak? enggak saya punya asisten enggak? enggak tapi saya bisa minta laporan tadi ini ke Gangnam kapan kantor buka terus saya minta catatan ada catatan saya pernah saya lihat catatan perhitungan berapa total komisi yang saya dapat dan seperti itu gambaran seperti itu nah makanya usaha ini itu usaha yang bisa dilakukan di Korea di Indonesia di mana-mana berbeda seperti ini Kang Taryo pengen buka usaha misalnya cucian mobil udah dirancang dari mulai nyampe Korea tuh wah nanti pulang buka cucian mobil setahun dua tahun tiga tahun empat tahun eh pas mau cuti setahun lagi mau pulang di depan rumahnya udah ada orang yang ngeduluin buka cucian mobil boleh gak kita ngelarang orang itu cuci buka ya gak boleh itu hak mereka kan nah pertanyaannya seperti ini rencana yang sudah kita lakukan selama empat tahun kikis sudah di akhir-akhir hujung mau ke pulau nah sekarang Kang Taryo bisnisnya di Korea usahanya bisa dilakukan di Korea saya dulu sama pulang di Indonesia bisa dilakukan di Indonesia beda dengan konvensional kalau konvensional eh saya misalnya sekarang mau ngirim barang ke Korea ekspor misalnya ya kalau ekspor dapat uang kalau enggak kalau ini kan tidur tidur ngecek kali-kali lumayan kemarin 3 juta kan ya mis? kayak gitu lah kemarin dipamerin telung juta setengah bono bukan dipamerin sebenarnya cuma memotivasi buktikan usaha memutipi jangan cuma ngomong doang kan benar gak nih kayak gue saya udah pernah dapet bonus nah nanti posisi nama itu dapet bonus oh iya bonus itu berapa apa perberapa itu bonus itu nah sekarang itu dengan total mesin kang kalau dulu tuh posisi 100 mesin ya kalau sekarang tuh dengan total mesin kurang lebih 300 ribu US dollar posisi nanti sampai dapat poni jadi kalau misalnya kalau misalnya yang beli mesin 63 juta tinggal dikalikan aja di jumlahin ke dollar berapa 300 ribu eh 300 US dollar dibagi jadi belum tentu 6 apa 100 unit ya belum tentu ya sekarang rubah peraturannya rubah sistem itu artinya dirubah itu bukan untuknya gak baik tapi jauh lebih baik karena tidak sedikit juga orang yang membeli mesin mahal di Indonesia itu banyak dia ngejual ada tim yang ngejualnya itu 48 juta semua kalau di Indonesia kan beda-beda ya kemampuannya kemampuannya beda-beda nah gitu ini hanya gambaran saja sekarang bisa di eksekusi sukses kapan